Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan acara bersambung kita ngopi pagi bersama kontradiksi Alkitab seri yang ke-32. Selalu kami tekankan, kami hanya berbagi bukti tanpa asumsi, karena kami hanya menguji kitab kanonisasi yang konon katanya dari Tuhan. Benarkah dari sumber yang sama, atau hanya sebuah kanangan manusia saja? Jika sumbernya sama, tentu ayat-ayat Tuhan ini tidak akan kontradiksi satu sama yang lain, apalagi ceritanya saling berlainan. Karena konon katanya kitab umat Kristen ini berdasarkan saksi mata. Benarkah demikian? Oke, sebelumnya bagi sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe dan bantu share sebanyak-banyaknya, karena kebenaran itu walaupun pahit harus disampaikan. Mari kita mulai pembahasannya. Pada pagi ini kita akan lihat bagaimana Matthius dan Lukas saling kontradiksi dalam menyampaikan kesaksiannya. Loh, kok bisa saling kontradiksi? Karena mereka hanya mengarang tanpa bersumber dari Tuhan. Apalagi bisa dilihat faktanya bahwa karangan Matthius, Markus, Lukas, dan Johannes, satu pun tidak ada yang diketahui Yesus sebagai pemeran utama. Mari kita buktikan kontradiksi Matthius dan Lukas saat menceritakan di mana Yesus mengajari muridnya. Matthius dan Lukas sama-sama menceritakan tentang perkataan Yesus yang berbunyi, Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Anda bisa lihat cerita ini ditulis Matthius pada Matthius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yang berbunyi ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sewarga. Pada ayat ini Anda bisa lihat bahwa Yesus naik ke atas bukit, lalu mengajar murid-muridnya. Dan dalam perikob ini pun Anda bisa lihat ada ayat yang dikaitkan, yaitu Lukas 6 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Namun, apakah cerita ini sama dengan tulisan Lukas? Mari kita periksa. Jika Anda lihat sepintas dari Lukas 6 ayat 20 sampai dengan ayat 23 ini, yang menjadi penguat Matthius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3, pengajaran Yesus tidak ada yang berbeda. Sama-sama mengatakan dengan nada yang hampir sama, di mana Yesus mengatakan berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamu lah yang punya kerajaan Allah. Makanya ayat ini terkesan saling menguatkan kesaksian para penulis gospel, dengan saling mengaitkan satu sama lain dalam sub-perikobnya. Namun, coba Anda perhatikan Lukas 6 ayat 20 sampai 23 ini dimulai dari ayat 17-nya. Nah, di sini tertulis, Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti di suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya. Lalu, ayat 20-nya, Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamu lah yang punya kerajaan Allah. Loh, katanya di atas bukit menurut Matthius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tapi kok menurut Lukas 6 ayat 17, Yesus turun dan di tempat datar ketika mengajar murid-muridnya tersebut. Ayo, coba Anda perhatikan sekali lagi. Kau saling kontradiksi ya? Masa iya sih firman Tuhan bisa beda-beda begini? Tulisan siapa sebenarnya yang salah? Oke, selamat kalah sehat. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan edisi ngopi kontradiksi pagi kita, edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!